Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam damai semuanya Selamat datang kembali di The One and Only Eikyo Media Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita Kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di atresnayusa Terus ada akun Instagramnya Eikyo Media di at ekyo media Dan akun Instagramnya Om Herdi di at herdianiadi Dan sekarang sudah lama ya Kita tidak membawakan sesi Flash News Dimana kita akan membahas berita yang hangat dan membahana dari Jagatoku Kita langsung saja yuk ke videonya Oke di berita pertama ada Tatsuhisa Suzuki Yang umumkan hiatus dari dunia industri hiburan Tatsuhisa Suzuki ini pengisir suara GG dalam Kikai Sentai Zenkaizen Baru-baru ini mengumumkan hiatusnya dari dunia industri hiburan Karena kasus perselingkuhannya Dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh agensi Suzuki I'm Enterprise Musisi dan pengisir suara mengambil jeda karena kondisi kesehatannya Yang semakin memburuk saja setiap harinya Saat ini belum ada kabar bagaimana hiatus Suzuki akan mempengaruhi produksi dari Kikai Sentai Zenkaizen Terdengar juga bahwa rumor percobaan bunuh diri Suzuki Dan informasi bahwa Suzuki Sang mencoba bunuh diri ini dibocorkan oleh personil kepolisian Tidak hanya surat kabar olahraga Tetapi juga para wartawan surat kabar umum yang bekerjasama guna menguatkan cerita itu Tetapi kebenarannya memang masih belum akurat Tidak ada asap kalau tidak ada api Jika Anda tahu apa yang saya maksud Ungkap wartawan tersebut Suzuki juga akan menjadi bagian dari Season 2 mendatang dari seri Netflix Ultraman Sebagai pengisir suara Kotaro Higashi alias Ultraman Taro Suzuki juga telah menawarkan untuk mundur dari perannya sebagai Higashi dalam serial tersebut Dan tidak akan muncul di Kick Off Even Season 2 Yang berlangsung pada tanggal 24 Agustus mendatang Acara Kick Off ini sekarang berjudul anime Ultraman Season 2 Kick Off Even Telah diubah namanya karena Suzuki direferensikan untuk tampil bersama para pemeran di judul sebelumnya Staff produksi juga sedang mendiskusikan bagaimana menangani karakter Higashi ini Suzuki juga bernyanyi sebagai anggota grup Old Codex Dan membawakan lagu tema pembuka untuk serial Netflix Ultraman tersebut Dan untuk berita kedua ada Fumia Takahashi Yang bermain dalam horror movie berjudul Konek Village Setelah menjadi direktur Hidden Intelligence di awal era baru Aktor Jepang Fumia Takahashi ataupun Aruto Janaito Kamen Rider Zero One Bergabung dengan pemeran utama film horror mendatang yakni Konek Village Karya sutradaranya The Grudge Takahashi Shimizu Fumia disini mengatakan bahwa ini akan menjadi pertama kalinya Dia berperan dalam film horror Dia juga mengatakan bahwa dia tidak menyukai film hantu dan film horror Bahwa dia juga dikatakan senang dan khawatir sebelum syuting film tersebut Syuting untuk film telah selesai tetapi tanggal rilis belum juga diumumkan Di berita ketiga ada Spider-Man Jepang yakni Flame Toast T. Kaiser Leopardon yang terungkap Dalam sebuah wawancara dengan Dengeki Yohobi Film Toast ini telah meluncurkan mainan baru yang akan mereka jual di Jepang Bernama T. Kaiser Dan inti pertamanya adalah Leopardon dari serial TV Spider-Man Live Action Toy Yang terbeat ataupun rilis pada tahun 1978 Leopardon adalah makeup pribadi Spider-Man dalam serial tersebut Versi Leopardon ini dirancang oleh Akira Amemiya dari studio Trigger Yang pernah menangani quadruple S Great Man dan juga Guren Lagan Yang membuat sampu untuk serial buku komik Spider-Gedon juga T. Kaiser Leopardon akan didistribusikan oleh Ami-Ami di Jepang Detail lain seperti harga dan tanggal rilis masih belum terungkap sampai hari ini Dan di berita keempat Satsuki Nakayama alias Kamen Rider Naki Dalam dunianya Kamen Rider Zero-an keluar sebagai transgender Yang sangat ataupun apa ya gak sangat juga Menggegerkan sebagian fans dari dirinya ya Satsuki Nakayama yang kita kenal karena perannya dalam Kamen Rider Zero-an Sebagai Himagir Naki Ataupun Kamen Rider Naki Telah mengumumkan bahwa ia mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai pria transgender dan juga aseksual Nakayama juga akan merilis foto esai terbaru Berjudul Aseksual Yang dirilis pada tanggal 17 September 2021 mendatang Dan dalam berbagai wawancara Dia berkata bahwa saya Satsuki Nakayama seorang transgender Saya telah memainkan peran wanita di masa lalu Tetapi menyakitkan untuk menganggap saya sebagai wanita Jadi saya memutuskan bahwa saya ingin bertindak di luar batas gender ini Ketika orang mendengar saya adalah transgender Mereka akan bertanya Apakah itu berarti Anda menyukai seorang wanita? Tetapi saya ingin menambahkan bahwa saya juga seorang aseksual Dan aseksualitas ini adalah sebuah kelainan seksualitas Dimana seseorang tidak merasakan romantisme Ataupun hasrat seksual terhadap orang lain Ini ilmu ya Saya pikir saya selalu takut untuk memberitahu orang-orang di sekitar saya Karena sepertinya saya memaksakan cita-cita saya pada mereka Tapi akhirnya saya memutuskan untuk menjalani hidup ini dengan cara saya sendiri Tanpa menutupi perasaan saya Kemarin lihat ya di kolom komunitas Ekyo Katanya ada lumayan banyak yang nge-waifuin dia Katanya bener gak sih? Karena kirain cuma tomboy katanya Padahal emang dari dulu kan dia gak ngaku cewek ataupun cowok gitu Nah, kalau udah gini Gimana tanggapan kalian para fans ya? Dan di berita kelima ada Hideo Kojima yang berbicara tentang Kamen Rider Kreator seri Metal Gear Solid Hideo Kojima Berbagi pengalaman paling menakutkan saat menonton Kamen Rider Dalam screen cap twitternya Hideo mengakui bahwa pahlawan favoritnya adalah Kamen Rider Tetapi takut pada beberapa monster saat dia masih kecil Seberapa takut kamu? Ini cerita tentang saya katanya Pahlawan favorit saya adalah Kamen Rider Saya berada di kelas 2 saat itu Ketika saya pergi ke sekolah ada banyak pembicaraan tentang episode pertama Kamen Rider loh Yang baru saja mulai ditayangkan pada saat itu Dan itu tentang manusia laba-laba Saya menonton acara yang berbeda jadi saya selalu mengganti salurannya dulu ya Kemudian pada awalnya ada manusia kelelawar dan juga vampir Tentu saya terlalu takut untuk menontonnya Dan akhirnya saya bisa melanjutkannya menonton tersebut di episode ke-6 yakni pada saat manusia bungon muncul Dan dalam beberapa kesempatan juga Hideo menyampaikan bahwa dirinya tertarik sekali Dan pastinya menunggu kehadiran scene Kamen Rider Garapan kreator Kawakan Hideaki Anno Dalam meja kerjanya juga Hideo Kojima juga terlihat memiliki beberapa mainan Kamen Rider Yang sering ia jajarkan dengan mainan Ultraman Pokoknya terima kasih telah menonton Mohon maaf kalau terjadi kesalahan dalam pengucapan maupun data yang kami sebutkan tadi Sekali lagi jika ingin terus berhubungan dan dekat dengan kita Kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di atresnayusa Terus akun Instagramnya Ekyomedia di atekomedia Dan akun Instagramnya Om Herdi di atherdianyadi Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!